apa ini namanya cabai banyak sekali ya jangan pedas ini untuk sambal apa untuk bikin mie lihat ini tuh luar biasa banget cabainya halo teman-teman apa kabar semuanya halo teman-teman apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan apa nak tidak kekurangan dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy be you and be original kembali lagi bersama saya Dewi Pobo dan ini saya lagi mengayun mati ya teman-teman saya lagi dimana saya lagi ada di plaza di dekat rumah dan lagi nunggu Nacho karena Nacho sudah keluar rumah dari tadi pagi satu jam sebelum kami satu jam yang lalu sebelum kami keluar rumah ada urusan yang mesti diselesaikan dan kita janjian untuk ketemu disini karena hari ini kita akan menuju ke Alkirias Alkirias ini adalah sebuah desa di sini di provinsi Kasteon dan disana kita akan berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya orang Indonesia juga yang kebetulan tinggal di Alkirias jadi ini sambil nunggu Nacho disini karena parkiran di bawah teman-teman parkiran itu ada di bawah plaza sini jadi kita janjian disini nunggu Nacho dan setelah itu nanti kita akan langsung menuju ke Alkirias dan kita Insya Allah akan bawa tiga mobil satu mobil kita bertiga kemudian satu mobil lagi nanti dibawa Dani dan satu mobil lagi nanti dibawa Mareluisa teman-teman karena kita sekalian mau antar mobil ke rumahnya Dian satu mobil akan tinggal di sana untuk dipakai oleh keluarganya karena Mareluisa habis beli mobil dari kantornya Nacho kemarin garasi enggak cukup teman-teman karena mobilnya dia lumayan ada beberapa dan yang satu akan dipensiunkan teman-teman dipindah tangankan dan Insya Allah nanti akan kita antar ke rumahnya Dian gitu teman-teman so sekarang saya nemeni Matilda dulu ini adalah salah satu mainan favoritnya Matilda ya kan sayangku relax katanya kalau di Ayun so nanti kita ketemu lagi kalau kami sudah berada di sana ya teman-teman saya main dulu sama Matilda sekarang kita sudah dalam mobil dan sekarang lagi nunggu Mareluisa dan Dani untuk keluar dari rumah mereka kita sudah sampai ini rumahnya setelah pagar ini apa udara nya ya Kita sudah mencari. Kita sudah mencari. Apa yang anda lakukan? Buat baik. 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 Bapak. Bapak. Buat baik. Atau saya ini sejuruh. Atau saya ini. Atau saya ini sejuruh. Atau saya ini sangat baik. Atau saya ini sejuruh. Atau saya ini saya suka. Atau saya ini. Atau saya ini saya suka. Atau saya ini juga suka. Apa yang saya suka? Teman-teman ini namanya di sini, Moniato. Pastel tapi ini dalamnya Ubi rambut. selai telah ini enak banget nih teman-teman ini yang bikin pamannya Abel disini bikinnya nanti kita lihat ovennya ini dalamnya manis mau coba? telah panas seriwing-siriwing ya kita coba ya teman-teman enak banget apanya kulitnya kulitnya crispy enak empuk terus dalamnya dia crispy eh luarnya crispy tuan rumah mau menunjukkan keliling karena kalau disini itu kebiasaan ya kalau ada orang datang ke rumah apalagi yang baru ditunjukin rumahnya beda kayak di kita ya kalau disini tunjukin misalnya kamarnya tempat tidurnya dapurnya tapi kamar kalau udah ini ya teman-teman dekat kalau baru ketemu biasanya di luar di luar sayangku turun jangan di pinggir situ pakai sepedanya yang kecil ya hati-hati ini motornya siapa ini motornya siapa supaya saya uangnya papi papi ayo ayo mau cari lu kecil ini mau tapi kecil ini pucuk kayak gitu tapi tidur ya apa yang kamu ambruk ini ini yang paling cendak ya jangan pedas ini untuk sambal apa untuk bikin mie ya ampun kayak mati anjingnya besar sekali lihat teman-teman ini ampun ini lobo namanya cabai rawitnya banyak sekali terus yang di sebelah sana cabai merah besar banyak juga terus juga ada cabai rawit yang kecil-kecil yang pedasnya luar biasa disini juga banyak lihat ini luar biasa banget cabainya hui mira unbicho eso leman pudenta because if you touch it smell burung cabainya dian teman-teman ini sayang ini daripada patah seperti ini jadi saya ambilin aja ini berharga banget ini kalau dian mungkin sampai udah bosen ya yan kalau yang gak punya cabai begini ngeliat cabai seperti ini di luar negeri kayak ini yang tesoro tesoro harta karun disini disini terima kasih sayangku saya bilang sama dian dian jualan sama dian gak dijual ini udah tak tambah saja apa ya sekarang nanggung udah mau selesai musim panas mungkin tahun depan ya tahun depan tidak pulang Indonesia saya bisa tanam-tanam ya tanam sih enggak ya karena udah ini tinggal rusin kan ini musim dingin yang ini gak mati juga kan yang ini gak mati ini dari tahun dua tahun yang lalu aku pengen banget anam yang ini cuman karena kita tuh gak tinggal di Montornest terus takut-takutnya ini disiram gak nih musim dingin enggak 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 ini gak tak siram wah bapak eh tidak lihat teman-teman nih lihat eh eh jatuh eh jatuh jatuh kayak kalo lo kayak ano kayak apa-apa kayak apa kayak gitu kayak nih kayak neng kayaknya kayak udah iya Wapak you can try tapi ini pika ya pika apa tapi lebih pedesan yang kecil Nah, coba mau coba. Está bueno, eh? No pica mucho, eh? No. Pica, pero suave. Enak. Kita panen cabai. Ini teman-teman cabainya. Ini ada yang layu-layu. Karena kemarin habis ditebang katanya sama mamanya beberapa pohon. Karena saking banyaknya jadinya sampai gak akan makan-makan gitu teman-teman. Jadi yaudah ini saya ambil aja, saya beli teman-teman. Untuk saya kirim ke teman saya. Saya gak tahu apakah di Indonesia ada cabai rawit yang seperti ini. Ini pedesnya lebih dari cabai yang ini menurut saya. Sekarang kita ambil yang cabai keriting yang hijau ini. Ini mau bikin sambal balado. Atau bikin oseng-oseng cabai hijau. Ini cocok nih teman-teman. Suaminya Dian itu kalau nanam-nanam. Biasanya itu hasilnya bagus. Emang cocok dia suaminya kalau bercocok tanam. Ini banyak sekali. Ini kita panen juga. Menurut saya ini kalau dibanding cabai hijau yang di Indonesia. Cabai keriting Indonesia ini warnanya lebih pekat yang ini. Untuk pedesnya menurut saya juga lebih pedesan yang ini. Saya gak tahu apakah ini jenisnya sama. Apakah karena ditanam di sini terus rasanya jadi berbeda. Gak tahu teman-teman. Cuma cabai ini emang lebih pedes daripada cabai keriting biasa yang ada di Indonesia. Selain saya kirim ke teman saya. Saya mau sisakan sedikit untuk saya. Saya pengen deh bikin oseng-oseng tempe lombok hijau gitu. Kayaknya enak ya teman-teman. Karena saya masih punya stok tempe. Nanti juga kalau sempat ya. Kalau sempat kita bikin sambal balado. Untuk nacho. Karena nacho suka sekali dengan yang namanya sambal balado teman-teman. Ini cocok dibikin sambal balado. Kenapa? Karena cabainya itu hijaunya benar-benar yang hijau seger gitu loh. Bukan cabai yang biasa saya beli di warung Pakistan. Itu cabainya agak sedikit besar-besar. Dan warnanya dia gak pekat seperti ini. Hijaunya hijau muda gitu. Jadi kalau dibikin sambal dia agak sedikit pucat. Tapi ini warnanya hijau tua. Sepertinya ya. Sepertinya nanti kalau kita bikin sambal itu warnanya agak. Lebih menggoda nih teman-teman. Well. Belum merah-merah tapi gak apa-apa deh. Saya patih aja. Ini untuk bikin. Apa ya? Kalau cabai rawit yang masih hijau gini. Untuk masak apa teman-teman? Untuk masak sup. Ikan gitu ya. Dian bilang kalau yang masih agak hijau gini. Masih agak getar rasanya. Tapi gak apa-apa. Kalau nunggu merah. Saya gak tahu kapan saya ke sini lagi. Mungkin masih akan agak sedikit lama. Nanti teman saya yang di apa. Teman saya yang di Madrid mungkin. Akan suka juga. Ini yang hijau seperti ini. Ini untuk bikin mie juga enak. Tuh teman-teman besar-besar. Lihat. Cabainya. Lumayan banyak ini. Tuh. Satu plastik. IniELLA. Ini apa? Ini yang kita bisa segini aja. Yang mau masak. Balado. Apa orang-orang lembut? Apakah orang-orang lembut hijau? Cumi Lombok hijau. Cumi Lombok hijau. ini masyarakat siapanya tidak OPI ini tidak kira saya kirim di Dewi karena mereka tunggu bukanya gratis mereka akan bayar ini bayar ongkir tidak tahun ini ini kan karena titip barang saya sekalian tidak seperti ini iya oke ini aku juga Siti esok apa nyambel tempe 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 semangit ini rana ya terlalu cili ini 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 perlu kesabaran aku ini lombok di Jambi ini ini terakhir orang ibu telong berapa hari lalu aku nelfon ibu pas aku balik ini sempat telong ibu pas aku balik terus baru aku cari ini anjlok terus ini orang ibu telong terus cari ibu selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati Terima kasih.